Badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan harus terlibat mengikuti hari puncak bulan inklusi keuangan. BUMD ini diminta untuk memamerkan produknya kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan NTB akan menggelar puncak peringatan bulan inklusi keuangan 2024 yang akan dilaksanakan di kota Selong, Lombok Timur pada 20 Oktober mendatang. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur Haji Hasni menyampaikan kegiatan bulan inklusi keuangan yang akan dilaksanakan di Lombok Timur diakini dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan yang lebih bertanggung jawab dan produktif. Menurutnya, literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena tingkat inklusi keuangan menjadi salah satu indikator pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan fungsi lembaga keuangan. Dengan adanya kegiatan ini, semua BUMD Lombok Timur yang bergerak di bidang perbankan seperti Bank NTB Syariah, Bank Perkreditan Rakyat NTB Cabang Lombok Timur, dan Selaparang Finansial harus ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dikatakan Hasni, keterlibatan BUMD ini nantinya akan memamerkan produknya bersama perbankan lainnya untuk disajikan kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Selain itu, tiga BUMD ini nantinya akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggung jawab dan produktif, serta diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat perekonomian daerah. Dari BUMD kita akan memamerkan tentu berkenaan dengan terkait dengan keuangan. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, masyarakat kita lebih care dengan lembaga keuangan. Dan kegiatan yang selama tiga hari ini dihadiri oleh masyarakat kita, terutama juga adik-adik yang sudah pendidikannya di SMA dan di perguruan tinggi. BUMD kita yang bergerak di bidang keuangan akan ikut ambil bagian dalam hal ini, misalnya PT Bank NTB Syariah, kemudian ada BPR NTB, Lombong Timur, termasuk Selaparan Finansial, akan memberikan edukasi kepada masyarakat berkenaan dengan produk-produk yang ada di lembaga keuangan.